Ya, pemerintah terkait dengan wawonang atau tugas baru dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, bagaimana sebetulnya mekanisme dan juga skema dari penempatan dana yang akan dilakukan oleh LPS? Langsung saja kita simak dalam info grafis berikut ini. Kita ke grafis pertama terkait dengan penempatan dana LPS di bank. Dapat Anda cermati di layar televisi Anda, di mana peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2020 yang tercantum dalam pasal 11 ayat 3, menyebutkan bahwa total penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada seluruh bank adalah paling banyak 30% dari jumlah kekayaan bank. Adapun setiap bank paling banyak mendapatkan 2,5% dari jumlah kekayaan LPS yang saat ini terketahui sebesar 128 triliun rupiah. Dengan porsi yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2020, bagaimana skema atau mekanisme dari penempatan dana yang akan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila ada bank-bank yang terindikasi gagal? Masih dalam peraturan yang sama, bank dapat mengajukan permintaan penempatan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai langkah pertama. Adapun kemudian Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, kemudian memutuskan kelayakan bank tersebut apakah layak untuk mendapat penempatan dana atau tidak sesuai dengan asesmen yang telah dilakukan pada step-step sebelumnya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh bank yang terindikasi gagal atau bank yang mengajukan penempatan dana kepada LPS? Kita simak dalam grafis berikutnya terkait dengan kewajiban dari pihak bank, di mana Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Halim Alamsyah menyebutkan bahwa bank yang mendapat penempatan dana wajib menyerahkan jaminan, dan ia menegaskan bahwa agunan ini sebagai langkah mitigasi risiko bagi lembaga penjamin simpanan yang akan ditempatkan.